Halo sahabat jari pelawiches, kita bertemu di pertandingan Grandmaster Woman. Bagaimana seorang Grandmaster, tentunya wanita, melangkahkan Sicilian Defense. Waisali Ramesh Babu vs Tan Ziong Yi. Ini pertandingan India vs Cina teman-teman. Partai final, VD Women's Grand Swiss 2023. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesudahnya mungkin. Siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi kalian yang baru bergabung di jari pelawiches, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Oh iya teman-teman, langkah taktikal di pertandingan ini sangat diperlihatkan. Selamat menyaksikan. Vaisali Ramesh Babu menggunakan buah putih. Dia memulai dengan Pion E4, Tan Ziong Yi, Pion C5. Sicilian Defense terlihat di papan. Pengembangan kuda ke F3 dan hitam Pion D6. Jelas terlihat teman-teman, permainan Pion Center diperlihatkan. Setelah Pion pukul Pion, putih juga membalasnya dengan Pion dipukul oleh kuda. Hitam mengeluarkan kuda ke F6 mengancam Pion. Di sini langkah rumusan. Pion dilindungi oleh kuda, penempatan ke C3. Banyak langkah yang bisa diperlihatkan untuk Sicilian Defense, teman-teman. Setelah putih, menempatkan gajah ke G5 terlihat. Rauger Variation. Bagaimana teman-teman, kita mempelajari Rauger Variation ini? Hitam bisa membalas dengan Pion E6. Tetapi di sini ada yang beda. Tan Ziong Yi memainkan gajah ke D7. Fasya Li melihat hal ini berbeda. Dia melakukan pertukaran kuda. Setelah gajah pukul kuda, Pion mulai terancam. Dia langsung menukarkan kembali perwira. Penyedaran permainan terjadi di papan. Selanjutnya, teman-teman. Fasya Li Rames Babu mengeluarkan gajah mengajak pertukaran. Tetapi ditolak oleh hitam. Penempatan benteng ke jalur G jelas terlihat. Sangat berani, Fasya Li Rames Babu. Lagungan Rokari Saipraja dan hitam penempatan menteri ke D7. Pertandingan berlanjut. Dengan kondisi seperti ini, pertukaran kembali. Setelah Pion pukul gajah. Lihat. Pion F dinaikkan. Balasan dari hitam. Penempatan benteng mengancam pion yang ada di B2. Diabaikan, teman-teman. Ditempatkan menteri ke F3. Dan hitam. Penempatan menteri mengajak pertukaran. Tetapi sebentar. Kenapa hitam tidak memukul pion yang ada di B2? Coba kita berandai. Benteng. Pukul pion yang ada di B2. Balasan putih. Penempatan benteng ke B1. Hitam tidak akan memukul pion yang ada di kiri ataupun yang di kanan. Karena benteng bisa ditempatkan ke B8. Dan skak menteri bisa mati. Jika langkah terbaik, hitam bisa memundurkan bentengnya ke B6. Balasan putih. Menaikkan pion A4. Kemungkinan terbesar dengan kondisi seperti ini. Menaikkan pion. Dua langkah. Pion E pastinya. Membuka ruang kepada raja. Pion A dinaikkan mengancam benteng. Terjadi pertukaran. Setelah benteng pukul benteng. Ada ancaman skak ke bawah. Dan ada antisipasi oleh gajah. Pion A dinaikkan kembali. Jelas teman-teman. Dengan posisi seperti ini diuntungkan untuk putih. Karena benteng nanti bisa ditempatkan ke B7. Maka dari itu. Tan Ziong Li tidak memukul pion yang ada di B2. Melainkan mengajak pertukaran menteri. Menteri ditempatkan ke G4. Faisali tidak menginginkan itu. Dia menaikkan pion B satu langkah. Jelas. Hitam juga bisa memukul menterinya. Menempatkan benteng ke B4. Lalu putih menempatkan benteng ke jalur D1. Pertandingan sangat seru teman-teman. Setelah pion E dinaikkan satu langkah. Persiapan untuk gajah. Letak hitam. Dan menteri diturunkan ke F2. Mengancam pion yang ada di A7. Seolah-olah mengintip. Tapi itu diabaikan oleh hitam. Pion F dinaikkan. Dan pion A dinaikkan mengancam benteng. Benteng mundur ke B7. Menjaga pion. Pertandingan berlanjut. Penempatan benteng ke D3 yang nanti bisa ditujukan ke G3. Mengancam menteri. Lalu hitam penempatan gajah. Dan disini. Kenapa raja yang bergeser? Ini yang dilakukan oleh Faisali. Coba kita berantai. Penempatan benteng ke G3. Tidak bisa lagi teman-teman. Karena gajah sudah dikeluarkan. Pasti dengan kondisi seperti ini. Hitam penempatan gajah ke A4. Mengepin posisi menteri. Apabila ini berlanjut. Benteng pukul benteng. Dan gajah pukul menteri. Tempo skat. Jelas. Setelah benteng pukul gajah. Maka pion memukul benteng. Hitam unggul. Perwira. Ataupun kualitas perwira. Maka dari itu teman-teman. Faisali tidak melangkahkan itu. Dia menggeser rajanya ke H1. Menghindari pinan dari menteri. Hitam tetap menempatkan gajah ke A4. Mengancam menteri. Menteri bergeser ke D2. Ancaman kepada pion yang ada di D6. Pion tersebut dinaikkan ke D5. Yaps. Pion H dinaikkan. Mengancam menteri. Berikutnya. Menteri mundur ke G6. Pertukaran pion terjadi. Dan dibalas dengan menteri. Langkah selanjutnya. Manuver kuda yang sangat cantik. Penempatan nantinya bisa ke D4. Mengancam posisi menteri. Balasan dari hitam. Pion E5. Mengajak pertukaran kembali. Jelas teman-teman. Putih tidak bisa pukul pion dengan pion. Karena bentengnya tidak ada yang menjaga. Maka dari itu putih penempatan benteng ke E3. Mengepin posisi raja. Taktikal terlihat di sini teman-teman. Sama-sama menjaga. Selanjutnya. Facility dengan kondisi seperti ini. Ini jadi pelajaran penting bagi kita teman-teman. Sama-sama mengepin. Apa yang dilakukannya? Ini langkah brilian. Kalian bisa post videonya. Bagaimana teman-teman? Yaps, benar sekali. Apabila kalian menebak menteri ke B4. Ada ancaman skak ke B8. Tapi coba kita berandai sementara. Kenapa benteng penempatan ke E7? Seharusnya lebih baik. Pion E4. Ini kelihatan lebih nyaman bagi untuk hitam. Tetapi, seorang Grandmaster Woman telah memilih langkah. Tan Ziong Yi penempatan benteng ke E7. Dan putih. Menteri ke B4. Pertandingan berlanjut. Menteri mundur ke G6. Mengancam pion. Dan ancaman skak mat. Pion dinaikkan dua langkah. Penempatan ke G4. Lalu datang pion dari H5. Mengajak pertukaran. Posisi dendres untuk putih. Tetapi, setelah pion pukul pion yang ada di E5. Hitam memukul pion yang ada di G4. Jelas putih teman-teman. Penempatan menteri ke B8. Tempo skak. Raja mau kemana? Mau kemana teman-teman? Dengan kondisi seperti ini. Iya, hanya satu langkah teman-teman. Penempatan raja ke D7. Balasan dari putih. Memukul pion tempos skak. Raja mundur kembali ke C8. Tempos skak kembali. Dan di sini, raja naik kembali ke C7. Ada langkah berulang. Dengan kondisi seperti ini, putih tidak mau remis teman-teman. Dari itu, dia melubah rangkahnya. Penempatan menteri ke A. 6, tempos skak. Dan raja dipaksa kembali untuk naik. Di sini penempatan ke C7. Apa yang bisa dilakukan oleh putih? Penempatan kuda mengancam menteri. Ini langkah sangat spektakuler, teman-teman. Setelah menteri mundur ke H7. Kenapa menteri tidak mengambil jalur tetap di jalur G? Coba kita berandai sementara. Apabila dia melangkah ke jalur G5, maka putih tidak segan-segan untuk melangkahkan kudanya, teman-teman. Penempatan kuda jelas memukul pion tempos skak. Beranggapan pion bisa memukul kuda dipersilahkan, karena ada bagi benteng untuk membuka ruang C, tempos skak. Raja mundur ke D8. Giliran menteri, teman-teman, mengambil alik. Tempos skak. Dan skaknya selesai, karena rajanya mati. Kali ini, apabila dia bergeser ke B8, di sini ada benteng ke C5. Ditutup dengan benteng. Ada menteri ke D6. Skak. Raja bergeser ke A8. Ada benteng ke A5. Skak. Ditutup oleh benteng. Skak kembali oleh menteri ke C6. Raja bergeser. Sedikit lagi, teman-teman. Ditutup dengan benteng. Dimakan dengan menteri. Raja tewas. Inilah yang dilihat oleh Hitam atau Tan Ziong Yi. Maka dia tidak lagi mengambil jalur G untuk menterinya. Penempatan menteri ke A7. Vesali, remes babu. Mengambil langkah skak kembali. Iya. Dimundurkan kembali. Tempos skak. Raja naik kembali. Dan di sini, tempos skak. Tapi semakin merapat, teman-teman. Raja mundur ke D8. Skak kembali. Seperti langkah berulang. Maka dari itu, keputusan diambil kembali oleh Vesali untuk tidak remis. Yips. Mengambil pion yang ada di C6. Balasan dari Hitam. Penempatan benteng. Mengancam menteri. Sekaligus. Sekaligus, di sini putih. Makan pion dan skak. Raja bergeser ke E8. Apa yang bisa diperbuat oleh Hitam, teman-teman? Hanya bisa menerima skak dari putih. Ditutup dengan gajah. Ada benteng. Mengancam gajah. Dikawal kembali oleh menteri. Penempatan ke A4. Ada benteng. Yang kedua. Penempatan ke D3. Hitam menyerah. Karena apa, teman-teman? Apabila kita lanjut dengan kondisi seperti ini. Jelas, putih sangat unggul. Coba kita langkahkan terbaik bagi Hitam. Penempatan pion ke F5. Membuka ruang bagi raja. Putih tetap memakan gajah dengan benteng. Ada dua alternatif. Raja bisa menghindar ke F7. Lalu skak. Dan raja menghindar ke G7. Mengambil benteng tempo skak. Di sini raja naik ke H6. Dan skak mat. Satu lagi, teman-teman. Dengan kondisi, posisi, benteng, skak. Setelah memakan gajah. Beranggapan menteri yang memakan benteng. Semakin cepat matinya. Menteri pukul menteri, tempo skak. Raja naik. Sambil makan, sambil skak. Raja mundur. Karena naik tidak bisa, teman-teman. Skak mat. Ambil pelajaran pentingnya. Bagaimana Faiseli Rames Babu mengelangkahkan langkah taktikal. Saya sudah menganalisis jalan pertandingan seserhana mungkin. Dukung channel ini agar bisa berkembang dan memberikan pertandingan seru bagi kalian. Cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Ucapan terima kasih dari kalian. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.